Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Honda CRP ya 2011 kendalanya AC mobil tidak dingin setelah dicek ternyata selangnya ya selangnya bocor kita sekarang mau bongkar selangnya dimana bocornya nah ini karena mobil telah masuk sekali kita tinggal order terus selangnya ini selangnya kemarin telah kita press ternyata masih bocor jadi yang kedua kalinya tidak boleh kita press lagi ya kita harus menggantikan dengan yang baru ini contohnya selangnya ini proses bongkar kita sebelum bongkar selangnya harus kita bongkar yang lain dulu seperti casingnya blowernya gear depannya dan yang lain-lain deh nah ini duduk selangnya agak ke bawah deh nah kita coba lihat dari dalam ini dalamnya buat mobil selfie ya hai 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 nah ini contoh selangnya Hai Brikestone NDX-R134 buat Honda CRP 2011 dan dua posisi bongkar selangnya bongkar selang dari bawah nah ini selangnya nampak telah berminyak bongkar selangnya ini kita lepas dulu selang hackpress nya kita gantikan dengan selang yang baru bawaan dia ya nah ini bandingannya selang lama dengan selang yang baru begini dia hampir sama cuma dia kalau udah pernah di press ini dia kadang dalamnya agak peyot jadi tidak boleh di press lagi ya karena telah di press dia kemarin bocor kita gantikan dengan yang baru aja biar nggak balik-balik nah ini dikasih minyak biar cepat masuk di sila ya proses pemasangan kembali nih yang selang baru selang baru kita pasangkan kembali di mobil Honda CRP 2011 buat Honda CRP sudah agak sedikit sempit pada saat kita bongkar pasang selangnya ya kita cek bocornya dengan manipul yang high press dan yang low press kita menggunakan kita menggunakan buat mobil Honda CRP ya produk proses pengisian prion dengan mesin lag 779 sistem komputerisasi diisi prion dengan akurat dan oli dia bisa untuk menyedot oli dan mengisikan oli dengan oli yang baru seperti ini ya oli yang bening diisi ke mobil ini oli yang hitam disedot dan ini banyak ini partikel-partikel bekas kikisan dari kompresor ini fiturnya semuanya menggunakan sistem komputerisasi jadi tes bocornya yang selang high press menggunakan di selang 58 yang selang dingin ya kita kasih tekanan sekitar 250 untuk melihat bocor di dalam instalasiasi ya nah ini dia akan naik terus dari 0 sampai 100 ini masih 75 Honda CRP tahun 2011 2000 CC pemasangan selang telah selesai pemasangan casing terus pakum dan pengisian prion dan oli kompresor nah ini naik terus telah melewati 100 PSI sekarang 120 PSI ya kita menggunakan mesin sistem komputerisasi buat untuk vakum dan pengisian prion ya dan ini oli yang asli ya dan su lima dan su dan su dan su8 nah ini dia sedapan original dan su dan ini kita connecting semua ke ini selang yang high press dan low press eh proses pakum bah setelah pakum kita isi oli kompresor supaya jangan macet nantiknya setelahnya kita baru isi prionnya prion yang terisi dengan mesin liquid dan sesuai takaran pabrik mobilnya dingin maksimal ini proses pengisian ke mesin dulu supaya yang masuknya tetap yang liquid dan sesuai ukurannya Nah kita isi oli yang bagus ya sistem komputerisasi ya kita isikan sesuai data buat Honda saya review ya barat hai 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 lampu akan segera menyala ya Oke proses pengisian peran selesai kita hidupkan mobilnya kita hidupin mobilnya buat tes ACnya ya ya kita lihat nanti berapa derajat buat Honda CRV tahun 2011 2000 CC masalahnya asli tidak dingin selang bocor kita gantikan dengan selang yang baru sekarang dah terisi perionnya ini selangnya dah berenpun eh rasanya telah dingin nah ini selangnya telah baru ini telah berenpunnya berenpunnya nah ini temperaturnya 14 derajat ini turun terus sampai berapa derajat nanti ini dari 14 turun 13 ini turun lagi dari 14 13 dan 11 derajat ya ini kita ukur suhu dinginnya di dalam kabin setelah kita isi perion dan kita isi olinya dan setelah kita ganti selangnya ini dari 14 turun terus sampai sekarang 9 derajat ya ini masih turun lagi nanti berapa kita lihat ya ini turun terus dari 8 tadi turun terus turun lagi 7 derajat ini ruangan telah maksimal telah telah dingin maksimal karena Nisa sudah beda semua ini temperatur pun turun terus sampai 6 derajat bahkan sampai 5 derajat nantinya cuma kita cukupkan dulu di sini untuk video yang AC mobil tidak dingin yang permasalahannya di selang bocor ya ini akan turun terus sekian terima kasih selamat menikmati